Hai Sobat Kicau Mania, ketemu kembali dengan Kicau Sultan Kali ini Kicau Sultan kembali hadir dengan video terbaru Tentang 10 Cara Memilih Burung Rucukan Om Yokan Yang Bagus Sebelum kita lanjut Bagi yang belum silahkan subscribe, like, dan komen Karena subscribe itu gratis Rucukan atau Rucuk mempunyai nama latin Pignonotus Goi Pierre Agar lebih murah, Anda bisa memilih burung rucukan Om Yokan dengan ciri fisik yang bagus Jadi, jangan asal membeli burung rucukan di kandang Om Yokan Sistem kandang Om Yokan masih gambling Kadang Anda bisa dapat rucukan Om Yokan bagus, tapi kadang juga song Oleh karena itu, Anda harus pintar-pintar dalam membeli burung rucukan Burung rucukan hanya diminati Kicau Mania atau Ropel Mania karena harganya murah tapi suaranya bagus Burung ini memiliki suara mirip cucak roh dengan gaya buka sayap mirip burung Garuda Tak heran rucuk dikatakan bagus apabila sudah bisa Garuda Atau berkicau sambil membuka sayapnya Nah, kali ini Kicau Sultan akan membahas tentang burung rucukan Om Yokan Tujuannya agar Anda bisa mendapatkan burung rucukan berkualitas Walau dari kandang Om Yokan Suara kicau burung rucukan yang mirip dengan cucak roh Dan juga gaya buka sayap khas seperti burung Garuda Membuat rucukan sampai saat ini memiliki banyak penggemar Seperti yang dijelaskan sebelumnya Di pasar burung, Anda akan dengan mudah menjumpainya di kandang Om Yokan Namun, kamu harus jeli memilih rucukan di kandang Om Yokan Dan juga memahami bagaimana cara perawatannya supaya rajin untuk berbunyi Cara memilih rucukan Om Yokan yang bagus adalah dengan memilih burung yang telah lama berada di dalam kandang Om Yokan tersebut Namun repotnya, kita tidak bisa tahu pasti mengenai mana burung yang lama dan mana yang baru pada kandang tersebut Walaupun bertanya pada penjualnya, tidak ada jaminan apakah dia akan berkata jujur atau tidak Kamu hanya bisa mengetahui hal tersebut dari perilaku si burung Apabila burung tersebut terlihat tenang atau biasa langsung untuk mengampiri tempat pakan Biasa memang sudah lama berada di dalam kandang Sedangkan untuk burung baru, pada umumnya dia selalu waspada dan juga mudah panik Apabila ingin mengambil pakan, burung tersebut juga akan selalu terlihat waspada Burung yang sudah lama di dalam kandang, Om Yokan akan lebih cepat jenak Sebab sudah dapat beradaptasi dengan manusia Hal tersebut tentu akan memudahkan perawatannya Dan burung juga akan lebih rajin berbunyi 10 Cara Memilih Burung Om Yokan Versi Kicau Sultan 1. Pilih Burung Terucukan Jantan yang sering menaikkan jambulnya Ciri-ciri Terucukan Jantan Warna hitam di sekitar mata tebal Bentuk kepala ceper Jambul aktif dan lebih panjang atau tinggi Cengkraman kaki kuat Kemudian ada 1-2 helai bulu jarum di belakang leher Basenya terucuk dewasa akan terlihat jelas Kelopak mata basenya lebih terlihat bulat dan agak menonjol 2. Pilih Terucukan yang sudah lama di kanang Om Yokan 3. Terucukan terlihat tenang di kanang Om Yokan Ini menandakan bahwa terucukan tersebut sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan dan manusia di sekitarnya 4. Terucukan tidak takut terhadap burung yang lainnya Ini dapat kita lihat saat burung tersebut berada di kanang Om Yokan Dia akan lebih bersifat dominan untuk menguasai wilayahnya Sehingga kemungkinan mental burung terucukan jenis ini akan sangat kuat 5. Terucukan tidak panik saat mau menghampiri tempat makan 6. Burung terucuk sering mengeluarkan suara pangilan atau suara ropel seperti Terucuk Terucuk 7. Terucukan sering mengangkat jambulnya 8. Tubuh burung ramping dan panjang 9. Paru burung terucukan lurus, sehat dan tidak terluka atau cacat 10. Terucukan sudah mulai ngeriwik dan mulai rajin berbunyi Demikianlah 10 cara memilih burung terucukan di Om Yokan Semoga bermanfaat dan berguna bagi rekan Kicomania dimanapun berada Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Ingat subscribe Like dan komennya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih